Saudara Pesta Rakyat digelar warga di sejumlah tempat di tanah air. Ada Claudia Karla di Jakarta dan Mahendra Triginanjar kita ke Jakarta terlebih dahulu. Ada jurnalis KompasTV Claudia Karla. Karla, di belakang Anda ini masih berlangsung acara, ada Pesta Rakyat. Bisa Anda jelaskan lomba apa saja itu yang sedang berlangsung? Terima kasih. Kedua memilih untuk mengadakan lomba jalan di atas pinang. Seperti apa lomba jalan di atas pinang tersebut? Seperti yang Anda lihat saat ini, pohon pinang tidak diletakkan secara vertikal, melainkan dibentangkan di atas sungai Kalimalang secara horizontal dan diposisikan agak miring. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi peserta untuk dapat mengambil hadiah yang berada di ujung pohon pinang ini. Karena selain harus menjaga keseimbangan di tengah tingginya bentangan yang agak miring, para peserta juga harus menjaga keseimbangan karena ada lomburan oli di atas pon pinang yang kemudian dapat membuat peserta akhirnya kesulitan untuk mendapatkan hadiah yang diinginkan karena licin, sehingga mudah sekali tergelingkit seperti yang baru saja terjadi dan jatuh ke atas Kalimalang. Nah, seperti apa acara ini keseruannya dan juga untuk mengetahui mengapa akhirnya panitia memilih untuk mengadakan lomba jalan di atas pinang ketimbang panjat pinang sudah bersama saya, Mas Hegar. Selamat siang, Mas Hegar, selalu koordinator acara. Mas, bisa diceritakan nih, mengapa panitia akhirnya memilih untuk mengadakan lomba jalan di atas pinang ketimbang panjat pinang? Oh, untuk jalan di atas pinang ini memang sudah tradisi dari 20 tahun yang lalu. Jadi saya hanya meneruskan soalnya, kalau panjat pinang itu kan berkelompok, kita kan single. Jadi satu-satu naiknya dan untuk hadiahnya mereka dapat satu, buat dirinya dia sendiri, buat satu orang. Kemudian, Mas Hegar, apakah semua peserta bisa ikut kemudian atau apakah ada syarat-syarat tertentu nih untuk peserta dapat bisa mengikuti lomba jalan di atas pinang ini? Untuk persyaratan sih yang pertama ya, kita diwajibkan bisa berenang dan di atas 8 tahun sampai seterusnya, di bawah itu tidak bisa karena beresikonya harus kali yang deras. Ya karena terlebih, ini juga dibentangkannya di atas Kalimalan ya, jadi jika terjatuh harusnya untuk peserta dapat berenang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian nih hal yang ditunggu-tunggu juga oleh peserta hadiahnya nih, Mas. Bisa dikasih tahu di sekitar apa aja nih hadiah dari lomba jalan di atas pinang ini? Hadiahnya ada satu unit gulkas, satu unit televisi 24 inch, terus ada setrikaan, dispenser sama yang lain-lain lah. Seperti aksesoris atau dispenser, apa, magicom segala macam, aksesoris dari kami. Oke, terima kasih. Nah, saudara dan juga Maedok, untuk mengetahui nih, seberapa seru atau seberapa sulitnya nih mengikuti lomba jalan di atas pinang, sudah bersama saya juga salah satu peserta yang telah mengikuti lomba jalan di atas pinang. Selamat siang, Rino. Halo. Rino, bisa diceritakan kamu udah nyoba berapa kali nih tadi, lomba jalan di atas pinang? Ya, saya baru, baru 6 kali, saya baru percobaan 6 kali. Udah nyoba 6 kali, nah, terus udah berhasil belum nih, dapat hadiah? Tentunya masih belum, karena kesulitan dalam menyeberanginya. Emang apa nih yang membuat kamu kesulitan nih buat mendapatkan hadiah? Seperti kemaluan, dan juga minyak oli yang dicipratkan, diolesin, jadi membuat kita susah dalam menyeberanginya. Jadi licin dan gampang tergelincir gitu ya. Memang kamu ngincar hadiah apa nih, Rino? Saya dan teman-teman saya kebanyakan mengincar TV dan kulkas. TV dan kulkas, nah, semoga nanti Rino mau mencoba lagi? Ya, mau mencobanya lagi. Semoga nanti percobaan berikutnya langsung dapat apa yang Rino inginkan ya. Semangat, Rino. Demikian saudara dan juga Medok, laporan dari acara ulang tahun yang diselenggarakan oleh warga RW02 dari di Sungai Kalimalang ini. Acara ini akan berlangsung maksimal hingga pukul 5 sore, namun akan berhenti atau disedahi jika sudah ada tiga pemenang dari Lomba Jada Tastinan. Demikian, Medok. Di Jakarta kita juga akan pantau seperti apa kemeriahan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Ada Mahendra Triginanjar yang akan melaporkan pesta rakyat di kota Palawan. Silakan, Mahendra. Ya, Mahendra dan Saudara, memang benar bahwa kemeriahan acara memperingati ataupun kemarah menyebut ataupun memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79 ini secara meriah oleh warga di kota Surabaya. Salah kartunya yaitu warga di Kampung Soekoloyo, tempatnya di RW3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukupatis yang hari ini menggelar karnaval kebudayaan yang dibelar oleh RW3 di mana setikitnya ada 500 warga yang mengikuti karnaval yang dibelar hari ini. Banyak warga yang menggunakan kostum ataupun berjanjian unik untuk menarik minat warga ataupun untuk memeriahkan atau semakin menyemarakkan acara karnaval memperingati hari ulang tahun ke-79 Indonesia ini sendiri di mana warga ini adalah warga dari 7 RRT yang berada di RW3, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukupatis, Kota Surabaya. Di mana pada hari ini ataupun baru saja daratan peserta karnaval dilepas dan sedang melakukan perjalanan untuk keliling dari perkampungan ini sejauh diperkirakan ada 5 km warga akan berkeliling lengkap dengan kostum dan juga dandan-dandan unik untuk berkeliling di area kampung yang diperkirakan sejauh 5 km. Ya, my dog. Terima kasih teman-teman atas laporannya Mahendra Ginanjar dari Surabaya, Jawa Timur sebelumnya ada Claudia Karla dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sedara, ada banyak cara dilakukan untuk merayakan kemerdekaan. Salah satunya bidan Mega Armini yang mengabdikan dia.